Ya kembali lagi di apa kabar Indonesia pagi pemirsa Warga sekitar kelurahan sempur terus berdatangan Hanya untuk sekedar melihat lokasi kejadian longsor Yang terjadi pada minggu malam Sebagian yang datang merupakan kerabat dan juga teman korban tewas akibat longsor Sekitar 10 kepala keluarga terpaksa diungsikan ke tempat yang lebih aman Dari 38 jiwa yang ada yang mengungsi Tipo Shandu Kemudian rumah kerabatnya hingga rumah tetangga yang jauh dari titik bencana Bantuan pun sudah mulai berdatangan ke posko bencana Longsor sebuah tebing terjadi di kampung Lebak Kantin Kelurahan Sempur kecamatan Bogor Tengah pada minggu malam Dua orang warga ditemukan meninggal dunia akibat tertimbun material longsoran Ya pemirsa sementara itu juga banjir bandang dan longsor terjadi di kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Senin ini hari Selain banjir bandang, longsor juga menerpa puluhan rumah Yang berada di desa Cibenda, kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat Akibat longsoran ini 10 orang warga dikabarkan hilang Petugas Sargabungan masih terus melakukan pencarian terhadap 10 warga Tercatat setidaknya 100 kepala keluarga dengan 374 jiwa Menjadi korban terdampak banjir dan tanah longsor di Cipongkor, Kabupaten Bandung Baik kita akan ajak pemirsa juga untuk memantau Bagaimana kondisi terkini dari dua titik tempat terjadi bencana longsor Dan juga banjir bandang, kita akan bergabung bersama rekan kami Cepi Kurnia dan juga Eko Hadi Selamat pagi rekan-rekan Selamat pagi rekan-rekan Kita kemana dulu Rati? Kita bisa pantau mungkin ke wilayah Bogor terlebih dahulu ya Eko Hadi, bagaimana kondisi langsung dari Bogor, Jawa Barat? Silahkan Ya Rati dan Arif, selamat pagi dan misalnya hati juga Selamat pagi, saat ini kondisi di lokasi longsor Di kampung Pekantin, Turan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah Dalam kondisi sepi Berbeda dari kondisi kemarin Tentunya pas ke kejadian di hari Minggu Ada seminggu pagi hingga siang Warga terus berdatangan Ada yang ingin melihat lokasi kejadian seperti apa Kemudian ada juga terabat dari korban Dan bahkan ada juga dari keluarga korban yang datang untuk mengucapkan capat Pela Sungkawa Ya pemirsa bisa diinformasikan juga bahwa Kejadian di hari Minggu Menghasilkan sebuah tebingan longsor Sehingga menyebabkan tiga rumah Banyak kurang lebih tiga rumah Tertimbun material longsor Dan hingga saat ini Pihak keluarga sendiri sudah mendata dan memverifikasi bahwa sekitar kurang lebih 10 kepala keluarga atau 10 rumah yang terdampak Dan tiga rumah diantaranya Dalam kondisi rusak parah Dan untuk jumlah jiwa sendiri kurang lebih sekarang sekitar 38 jiwa yang terpaksa harus dibusikan Mengingat lokasi longsoran saat ini cukup labil Mengingat juga curah hujan di wilayah Bogor Sudah dua hari ini dalam kondisi cukup tinggi sekali curah hujannya Begitu